Pengalaman beliau di Indonesia terkait dengan wastewater treatment dan renewable energy dari biomasa yang tentu terkait dengan kegiatan beliau di Indonesia. Beliau sangat berpengalaman tentunya sejak tahun 1976. Pak Nawa saya baru lahir tahun itu, Pak. Bapak sudah bekerja, Pak. Luar biasa pengalaman Bapak. Sampai tahun 1999 sebagai engineer dan chief engineer di salah satu oil company di Jepang. Kemudian Bapak di sini ditulis di APEX, Asian People Exchange, sebuah NGO di Jepang. Sebagai volunteer dulu awalnya, tapi cukup lama juga. Kemudian sebagai director yang full-time sejak tahun 1999. Nah sebelum, selain itu juga proyeknya banyak sekali di Indonesia terutama, itulah mengapa beliau sangat fasih berbahasa Indonesia. Jadi berdasarkan informasi dari beliau, bahasa Indonesia tidak didapatkan dari pendidikan formal, tapi berdasarkan pengalaman, berinteraksi, dan melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi luar biasa. Sangat kita hargai kehadiran beliau hari ini, keluangan waktu beliau, kemudian juga terutama terkait dengan penyampaian nanti dalam bahasa Indonesia. Baik, sedikit pengantar yang bisa saya sampaikan adalah, beliau akan menyampaikan tentang skema komprehensif mengenai pilihan teknologi yang tepat, menuju pembangunan berkelanjutan dan contoh penerapannya di bidang pengolahan air limbah dan energi terbarukan di Indonesia. Jadi sedikit pengantar dari saya bahwa kita semua pasti sudah mendengar istilah pembangunan berkelanjutan, tapi mungkin persepsi yang ada di masing-masing kita berbeda. Apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Apakah memang betul yang kita lakukan sekarang ini bisa menjamin keberlanjutan pembangunan yang dilakukan? Nah, nanti kita coba lihat dari paparan Bapak Dr. Nautanaka, apakah memang ada hal-hal yang perlu kita ubah dari praktik pembangunan yang kita lakukan saat ini? Dan beliau juga nanti akan membagi pengalaman beliau, terutama terkait dengan pengolahan air limbah dan energi terbarukan. Baik, untuk menghemat waktu, untuk Pak Nao, Bapak silakan menyampaikan presentasi antara 45 sampai 60 menit. Silakan Pak, nanti setelahnya kita lakukan tanya-jawab dengan peserta. Baik, silakan Pak Nao dengan segala hormat. Ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat kurang mampu perhatian katolampiran penyelmasin perkakas, serta pangolahan air limbah dan energi biomasa. Proyek-proyek ini kami kerjakan bersama dengan LSM, LSM, Rumbang Aswadaya Masyarakat di Indonesia. Hari ini saya senang sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan kuria dengan tema, skema komplehensif, mangenai pilihan teknologi yang dapat, manuju pangbangunan pelkaran jutaan, dan contoh panarapanya di bidang pangolahan air limbah, dan energi terbalkan di Indonesia. Ini temanya bukan teknologi yang dapat guna, tetapi pilihan teknologi yang dapat. Maksud saya, nanti saya akan jelaskan. dan paparan saya, taruh diri dari anam bagian, dan murai nomor satu sampai tiga adara ratar barakan atau konseptasar untuk skema komplehensif yang digeraskan pada nomor umpah. Kemudian, saya akan menyampaikan contoh panarapanya pada nomor lima dan anam. Parutama, masalah-masalah yang kita hadapi dewasa ini. Dewasa ini kita memang berada di dunia dengan berbagai masalah yang serius, termasuk kemiskinan dan ketimpangan. Pada tahun 2019 balas hanya 2,153 orang miliar der di dunia memiliki aset yang lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh sabanyak 4,1 miliar juta orang. Ini kasun jangan yang ekstrim. Kemudian, ada juga masalah lima dan hidup. Di antara berbagai masalah lima dan hidup, pemanasan global termasuk masalah yang paling serius. dalam laporan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. tahun 2020 balas, sudah diklarifikasi ada hubungan lineal antara Jumraf-MC CO2-Akkumulatif dan utama유kan kuila 잡아-kanaikan suku berat semua atmosfere. enternya ini pemanas control mask incorporated toku including Johan. selamat menikmati 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 lima kali, anan kali, paru minit tidak terlalu cepat, parang-parang dan jika bagi itu setiap bagian dari kontak tur ini sekali termasuk kadaram air limba kemudian kembali ke udara kondisi terbuka ke udara kemudian masuk kuragi ke limba chari kemudian 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 dan jika mengoperasikan seperti ini setiap bagian dari dua tiga minggu kondisi sangat berbeda muncul seperti ini dan walaupun karihatan kotor itu mikroba, rabisan mikroba berbeda munculan secara alamia dan kita tetapkan kasih apapun dari luar mereka muncul mereka sendiri jenis mikroba yang sasai dengan karakteristik air limba muncul dan mikroba, mikroba ini waktu masukan air limba manierak mangraykan dan manghirankan sanewa sanewa organik porutan yang berada dalam air limba dan waktu kaluar terbuka ke udara dan oxygen terlalut dan terlalut dan dan procees ini dan system ini lbc dan untuk lbc dan untuk pang operasian dan parawatannya mudah dan yang terlalut dan kari dan kari dan apada prinsip teknologi lbc bisa dianggap sesuai dengan negara negara Asia tapi lbc selamat menikmati 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 dari pilot plant ER peraluti ERnya apa namanya perbandingan antara jumlah volume udara untuk membakar biomasa secara semplona jumlah volume udara yang masuk ke dalam gasifier misalnya jika 0,2 itu berarti misalnya untuk membakar biomasa yang masuk ke dalam gasifier harusnya ada udara 100 meter kubik tetapi arti 0,2 berarti hanya 20% dari itu berarti 20 meter kubik saja dimasukkan dalam gasifier sisanya dikompensasi dengan steam untuk menjaga situasi fluidized bed kita bisa mengetahui udara dan sama itu heating value yang dipercaya energi heating value dari gas dihasilkan sama di tingkatkan Untuk bangkit listrik dengan masin itu harusnya lebih dari 2,5 MJ Para normal m3 Dan lebih dari 4 MJ Dan jika ELnya kurang dari 0,15 Dan sudah 3 Merewa di Hating Value yang di inginkan Dan karrena hasilnya bagus Kamimaju yang tahap berikut Ya itu test plan, di ato demonstrasion plan Itu dengan kapasitas sudah lumayan basal Ini seratus, lima puluh, lima, bukan, seratus, tiga puluh lima kilowatt. Ini fotonya, testoplan, teleservut, ini gasifier, dan regenerator, dan ini biomas feeder, dan walaupun machine manual, tetapi nanti bisa ganti, atau conveyor, otomatis. Kamu diang, skrawa untuk manchu cih, gas yang dihasilkan, dan generator, diesel untuk bangkit-lisri. Dan ini bahan-bahan biomasa yang dipakai untuk uji coba di testoplan. Ada yang tantang kosong, kerabasawit, dan ada tongkor jagun, dan ada ranting, kayu, bambu, dan sebagainya. Dan seperti tadi saya sampaikan, tidak usah mencacatkan itu dengan kondisi seperti ini, sabasawit ini bisa langsung masuk ke gasifier. Dan hasilnya hampir sama dengan pilot pran tadi. Dan ini hasil analisa, komposisi, gas yang dihasilkan. Jika R tadi, sama dengan kacil, berarti udara-nya sama dengan kacil, dan uapnya sama dengan basar. Komponent-komponent yang bisa dipakarkan, seperti CO, H2, atau metana sama dengan basar. Dan sudah di coba lagi, dan akan kateris tanariyat, sudah habis dibakai, apakah tumbutumbuhan, abisa tumbu, dan akan sepul, dan itu tiada masalah. Dan sebagainya, hasil, uji coba, testoprand, ada, apa ya, kami mangetaui, haru yang baru. Itu, karena, untuk fruidais bed, biasa, itu pakai silica sand, itu sangat keras, dan sharing strengthnya basar sekali. Tetapi, karena tanariyatnya, luna, dan kita bisa masuk, partikel basar, biomasa. Dan, oleh karena itu, kita bisa, saling gas, kita bisa, hasil, kan, chak, atau, aran, partikel basar, sabar, gay, by-product. Dan, jika, chak, ini, di tarik dari fruidais bed, dan dikumbarikan katana, itu, nanti bisa dibakai, sabar, apa namanya, soil improver, memperbaiki kualitas tanah, dan menjaga kasuburan tanah. Dan juga, sakarikus, itu berarti kita bisa, fixing karbon, itu sangat diharapkan di dunia sekarang, dan di mana-sangat di parulukan, mananggurangi, parmana-san globalnya. Oleh karena itu, dari sukema tadi saya jelaskan, ada nilai yang bisa ditanpa, kita bisa ditanpa, nilai, karbon fixation juga. Dan untuk initial investment, untuk small scale gasifier, itu, itu, karena PT, A, B, T, D, itu, paru-san, paru-san di japan, yang manggen bangetkan teknologi kasuburaya, itu, mahal. Tapi, karena dibanding, itu, yang teknologi yang dikumbarkan APEX, dan karena Indonesia, itu, faham, itu, paru-san, paru-san. Dan, itu, mangga, bahasa paru-san, paru-san, paru-san dan juga paru-san. Dan, itu, manggen banget, sahabat, sahabat, sungai, tembuk, sama-san dan itu, dari Indonesia. Dan, itu, dibekim. Sedih, dan, dan, emang, penGel, yang biasa, ada di Indonesia. Dan jika Manggora limba-limba dari kabung kurapasawit itu potensinya Tandang kosong saja kurangrabi 3 ribu megawatt dan jika termasuk jangkan juga ada 8 ribu megawatt Dan di Indonesia sangat energi biomasa berpotensial Dan hanya limba-limba saja itu salin dikatakan ada 20 ribu megawatt sekian Dan di antara limba-limba seperti ini itu dengan teknologi yang tadi jelaskan Dan ada kesulitannya hanya skam padi saja Dan karena skam padinya terlalu ringan Sehingga sudah dimasukkan kakasibaya itu langsung terbang Sehingga tidak bisa asosiasi dengan kataris tanariat Tetapi untuk limba-limba jenis yang lain Hampir samanya bisa diolah dengan teknologi yang sudah dijelaskan Dan coba evaluasi lagi Dan ini bisa dianggap Dan ini bisa dianggap Sisi dari kondisi social ekonomi Dan bansik takkan kalja Dan lama rin kunan Dan bisa dikontrol selamat menikmati 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 teknologi selamat menikmati baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati yang latis selamat menikmati 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 energi, fosil, basar jika bagi itu harusnya tarik pajaknya basar sakari supaya untuk jenis teknologi yang lain itu kala ya kan ekonomi yang relatif rendah tetapi sangat berkaran juta itu bisa kompetitif dengan teknologi yang tadi itu terima kasih penjelasannya jadi intervensi regulasi juga sangat diperlukan disininya seperti instrumen ekonomi tadi ya dimana yang saya pahami juga ada prinsip polluter's pay jadi kalau ada orang yang memakai teknologi yang lebih mencemari harusnya dia membayar lebih banyak untuk teknologi tersebut dan dimana ada teknologi yang lebih ramah lingkungan kalau untuk membuat menjadi lebih ramah kantong dia harus dibantu diintervensi dengan regulasi seperti itu ya Pak ya ada intervensi ya itu satu dan ada satu lagi yaitu kasadaran masyarakat ya misalnya ada kanyiatan-kanyiatan yang namanya fair trade fair trade itu misalnya kopi-kopi yang dibuat di suatu negara yang membayar honorarium kepada pakkarja secara adil ya dan terunyata produk kopi itu kalau diimpor di japan dan dijual di japan ternyata itu lebih mahal daripada kopi-kopi yang biasa dijual tetapi orang yang punya kasadaran itu memilih produk yang adil itu sehingga kasadaran dari masyarakat juga sangat penting oke kasadaran dari masyarakat jadi penting juga oke baik kita bergerak ke pertanyaan ketiga ya Pak Tanaka jadi disini ada yang agak teknikal pertanyaannya dari saudara Dedy Harian di Unan apakah bisa juga RBC menyisihkan nitrat nitrate pak ya seperti mungkin yang menanyakan pertanyaan itu sudah tahu itu untuk dijadikan nitrat harusnya ada konversi dari nitrate bukan ammonium atau nitrate dulu ya dan kemudian harusnya ada proses anaerobik juga disana ada bahan organik juga jika bagi itu arrengimen seperti bagi itu baru bisa manggihiran kan nitrate ya dan untuk LBC yang tadi saya jelaskan bisa kontribusi untuk konversi dari ammonium kan nitrate ya tetapi dengan kombinasi proses yang tadi saya sampekan itu masih masih belum mampu untuk menghilangkan nitrogen sendiri dan untuk itu harusnya sudah LBC harusnya ada proses anaerobik lagi dan disana ada orang yang juga sehingga ya kira-kira seperti terima kasih sudah bisa dipahami kita bergerak ke ini pertanyaan dari mahasiswa dari Universitas Jambi Pak jadi yang hadir saudara maulana iksan disini pertanyaannya mengsinkronkan antara pemakai produk dan penghasil produk yang pertama kemudian yang kedua contoh teknologi terkait pembangunan yang menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat jadi walaupun tadi sudah disampaikan contohnya ya terutama bagaimana ketika ada indikator-indikator teknologi yang tepat itu sudah ditunjukkan oleh Pak Tanaka mungkin ada sedikit komentar terkait pertanyaan ini Pak sebentar sebentar mengsinkronkan antara pemakai produk dan penghasil produk misalnya dari penerapan penghindari membuat sampah atau rimba yang berum di ora akan tetapi produk yang dikembangkan atau di jual secara berpotensi tapi dulu menghasilkan tapi dulu menghasilkan susah dipahami ya atau ada saudara maulana kalau bisa langsung unmute saja silakan masih monitor kah produk antara pemakai produk penghasil produk oke silakan silakan langsung sampaikan secara singkat karena waktu kita juga terbatas baik mari masuk pertanyaan pertama tadi Pak Nanako juga menjelaskan ada bagian P1 nya tentang P3 nya kalau tidak salah Pak tentang penerapan menghindari membuang sampah atau limbah sedangkan pada saat ini yang ada di Indonesia limbah yang dipakai oleh masyarakat itu juga ibaratnya sudah menghasilkan terlebih dahulu limbah yang dihasilkan sebelum masyarakat menghasilkan limbah nah pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih teknologi yang terkait yang menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di Indonesia seperti budaya ataupun yang lainnya mungkin seperti itu Pak terima kasih Bapak bisa dipahami Pak iya karena pertama sudah dipahami ya iya iya dan anyway bisa apa ya produknya bisa dahulu ulang silahkan dahulu ulang berusaha semaksimal mungkin dan jika apa namanya produk yang bisa dikembalikan ke arah sudah dipakai bisa dikembalikan dengan cara tidak ada dampak terhadap intinya seperti itu tapi mohon maaf saya masih iya oke jadi intinya memaksimalkan pemakaian ulang sebelum kita membuangnya seperti itu dan kalau yang ini sebetulnya ada juga terkait dengan pertanyaan sebentar nah yang pertanyaan kedua itu sangat terkait dengan pertanyaan dari saudara Andi Asmunandari jadi Pak Tanaka mungkin paham Indonesia ini sangat luas siapa ya kemudian juga sangat beragam budayanya karakter masyarakatnya nah bagaimana untuk bisa menyesuaikan karena kami kita lihat tadi proyek-proyeknya juga selain di Jawa ada juga di Sulawesi dan di Sumatera yang tentu pasti karakteristiknya berbeda masyarakatnya nah itu bagaimana strateginya agar penerapannya bisa maksimal gitu Pak sehingga seperti di di tanpa kan prinsip mungkin nomor satu te satu di skema komplehensif itu teknologinya harus sesuai dengan kondisi satampas satampas dan untungnya Indonesia sangat beranekaragam budayanya berbeda-beda dan sabagainya aramanya berbeda sehingga mestinya kita memili teknologi yang sesuai dengan kondisi satampas sehingga mungkin misalnya ibar kompun narut tadi itu sanggah sesuai dan pulau jawa tetapi misalnya di masi population density nya rendah seperti nosatang ala timur dan sabagainya mungkin misalnya septic tank dan sabagainya labi sesuai sehingga tergantum pada tanpa dan kondisi sosial ekonomi budaya itu teknologi yang pilihan teknologi yang dapat akan berbeda oke baik terima kasih Pak kita bergerak lagi Pak karena ini waktu ini pertanyaannya adalah mengatasi kemiskinan terutama ya Pak walaupun tadi sudah dibahas bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan penerapan teknologi kemudian juga untuk mengatasi kemiskinan terutama tadi mungkin poin yang basic needs itu ya Pak ya apakah mungkin bisa di respon Pak pertanyaan ini iya iya dan ternyata bukan hanya hardware tetapi yang pentingnya apa namanya teknologi teknologi yang bisa dikontrol oleh masyarakat dan teknologi yang masyarakat bisa berpartisipasi dan apa namanya mangen bangkan SDM jika bagituh masyarakat sendiri mangarakan renovasi atau bisa kreatif sahih yang teknologi yang paratama ada di sana mungkin di konversi atau di renovasi ka teknologi yang labi saswai dan labi baik oleh masyarakat sendiri sehingga apa namanya intinya partisipasi oleh masyarakat itu sangat penting itu komentar saya oke baik jadi yang ingin disampaikan Pak Nau di sini adalah ketika kita ingin membantu masyarakat dengan teknologi itu tidak hanya sebatas kita datang kemudian membawa teknologi dan meninggalkannya tapi kita melibatkan masyarakat sejak awal untuk melihat apa potensi lokal yang bisa dimaksimalkan di sana sehingga ketika kita sudah pergi dari lokasi tersebut masyarakat masih bisa menjaga bahkan mengimprove teknologi tersebut sendiri jadi memang kita tidak hanya datang sebagai pahlawan tapi kita datang memberikan pemberdayaan juga kepada masyarakat seperti itu baik kemudian nah ini sudah dijawab seperti yang tadi ya sama terkait dengan kondisi setempat faktor terpentingnya adalah memang partisipasi masyarakat kemudian kita memaksimalkan potensi lokal nah ini ada pertanyaan dari Riau Universitas Riau ada Ibu Sinta Elistia ini beliau dosen di sana pertanyaan cukup menarik juga apakah bakteri di RBC dapat digantikan dengan microalgae misalnya pertanyaannya seperti itu ya ya dan sayakira tidakusa dan karena mikroba nya jenis mikroba terkaitan Terima kasih. Terima kasih. Pak, Nawa kan membahas RBC dan kemudian juga gasifikasi. Nah, apakah keduanya pernah dikombinasikan, Pak? Jadi, menghasilkan energi dari gasifikasi, kemudian energinya dipakai untuk mengoperasikan RBC. Ya, baik. Dan kemudian, RBC nya sudah komercial dan sudah disabaru luaskan dan di belbagi tanpa. Tetapi untuk gasifikasi, itu masih ada homework. Homework berarti, tadi saya sampeikan, itu jika masuk, biomasa, partikel besar, akan di hasilkan, char atau aran, partikel besar. Soalnya, itu harus di tarik dari fluidized bed. Dan itu untuk chara panarikan, aran dari fluidized bed, sudah ada gagasan dan sudah hampir dapat paten. Dan akan tetapi, belum di coba kan dalam kondisi panas. Sehingga, masih apa namanya, masih ada homework dalam proses aran. Sehingga, jika ada pihak yang terutarik untuk mengembangkan teknologi gasifikasi tersebut, mari kita kerjasama. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Nao. Jadi, untuk pertanyaan ini, yang RBC memang sudah dipakai di banyak tempat, karena memang sudah layak pakai. Tapi yang gasifikasi ini masih ada satu hal yang harus di improve, terutama terkait perbentukan charnya itu tadi. Yang mana dia bermanfaat, tapi untuk teknologi mengekstraksinya dari reaktor, masih memerlukan pemikiran lebih lanjut itu ya Pak ya? Ya. Baik. Kemudian, ini adalah, oh ya, ini memang masih terkait juga jawabannya. Karena di sini ditanyakan, kalau pemakaian teknologi gasifikasi itu sifatnya terdesentralisasi, apakah pengurangan emisi atau gas CO2-nya akan secara signifikan tercapai. Tapi kan kita di Indonesia masih belum ini dilaksanakan ya Pak ya. Jadi, masih sifatnya masih R&D, Research and Development. Kemudian tadi ada dua pertanyaan Pak Tanaka, mohon maaf. ya, saya mau jawabannya. dan membuatnya di bakarukan dan menguncula CO2. Bisa berhasil itu sangat berkontribusi Panorunan CO2 Baik, terima kasih banyak Pak Tanaka Sebenarnya ada dua pertanyaan yang terkirim Tapi belum terekap Jadi satu pertanyaan menanyakan Apakah RBC bisa dipakai untuk mengolah Air gambut Pak Dari pitland area Itu yang pertama Kemudian yang kedua, apakah Caranya itu Sudah dilakukan penelitian Perbaikan kesungguran tanah pertanian Pak Ini ada dari Pak Ispon Dari Balai Penelitian Teknologi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumbar Pak Oke, ya Untuk air gambut Karena saya kurang tahu Karakteristik air gambut Saya belum tahu Dan jika data Misalnya COD, BOD berapa Atau kandungan-kandungan Yang lain berapa bisa jawab Oke, berarti mungkin yang bertanya bisa berkirim email saja ke Pak Tanaka ya Untuk lanjut ya Oke, yang kedua terkait dengan arang untuk perbaikan kesungguran tanah pertanian Pak Ya, pasti Pasti akan bermanfaat Dan sudah ada analisa Chanya dari gasifikasi itu Oke Dan hampir semua nutrien Seperti Potashium Atau nitrogen Itu dari biomasa Pindah ke 차 Oh, oke Dan juga Dan juga Chanya ada banyak Poli-poli Kecil-kecilan Di dalam strukturnya Sehingga Itu sangat Apa namanya Bermanfaat Untuk memperkaya Aksi Apa Kegiatan Mikroba Di dalam tanah Sehingga Ya Dan di Jepang Arangnya Sudah sangat Umum Dingenakan Untuk Soilu Improba Oke Baik Terima kasih banyak Mohon maaf Kita agak berlebih waktu Ya Tapi sekali lagi Kita berikan applause ya Walaupun berjauhan Kepada Pak Nao Terima kasih banyak Atas Sharing ilmunya Dan mudah-mudahan Sebetulnya Dengan kita saling mengenal Kita bisa saling Berkomunikasi Lebih lanjut Pak Karena Sebetulnya Saya ada satu pertanyaan Kenapa Pak Nao Tidak Bekerja sama Dengan universitas Untuk Riset dan Developmentnya Gitu Karena Kalau universitas kan Biasanya lebih Bisa dilihat oleh Banyak orang Tapi kalau di Desa Atau itu Kita harus pergi Tapi kalau universitas kan Setiap tahun berganti Orang yang datang Kemudian nanti Akan melihat Bisa sebagai Show Showroom Atau Apa ya Etalase Dari Teknologi-teknologi Yang dikembangkan Bersama Tapi mungkin Ini nanti Kita akan Diskusikan Lebih lanjut Baik Sekali lagi Terima kasih Pak Doktor Nautanaka Atas sharing Ilmu dan Pengalamannya Insyaallah Sangat berharga Inti yang Bisa Saya Atau Moderator Simpulkan Adalah bahwa Dalam Merencanakan Kegiatan dalam Pembangunan Agar berkelajutan Kita harus Sangat berhati-hati Karena Apabila kita Tidak berhati-hati Maka Kesenjangan Ekonomi Akan semakin Meningkat Kemudian kita Akan sangat Tergantung Kepada Otomatisasi Yang akan Berujung Kepada Dehumanisasi Yang itu Juga Banyak Ternyata Dampaknya Apalagi Kalau kita Tidak berhati-hati Maka Kerusakan Terhadap Lingkungan Akan menjadi Satu Kenisjayaan Sehingga Untuk Bisa Mengantisipasi Itu Kita harus Mencoba Mengembangkan Teknologi-teknologi Yang tepat Yang sifatnya Bisa Diterapkan Di daerah-daerah Tertentu Yang memanfaatkan Potensi Bukan hanya Potensi terkait Dengan Alatnya Atau Teknologinya Tapi juga Terkait Dengan Kondisi Sosial Masyarakat Di sana Jadi Dengan itu Saya ingin Mengakhiri Mohon maaf Apabila dalam Pelaksanaan Terdapat Kehilapan Atau Kekurangan Kita Akhir Dengan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Saya kembalikan Kepada MC Baik Terima kasih Pak Dokter Fajar Gumbira Yang telah Memandu Diskusi kita Pada hari ini Sharing Dan diskusi kita Pada hari ini Sangat luar biasa Sekali Sebelumnya Pak Fajar Saya mau menanyakan Untuk Pemenang Doorprice Oke Untuk Pemenang Doorprice Lima penanya Pertama Otomatis Itu yang Mendapatkan Doorprice Kemudian Lima lagi Pak Kira-kira Pertanyaan Yang mana Yang menurut Bapak Cukup Baik Iya Dan Pertama Mange Nai Fubungan Karayakan Ekonomi Ekonomi Okei Ya Kamudian Teknologi Tergan Tung pada Daerah Okei Bermacam Bermacam Budaya Dan Kamudian Yang katika Parutanya Mange Nai Apakah Itu Hanya Arat Saja Ato Tidak Arat Okei Ya Yangka Dua lagi Ya Silahkan Yangka Empat Kombinasi LBC Dan Gassifikasi Okei Yangka Terima Taman Fatam Mikro RG Oke Dari Bundri Baik Nanti Panitia akan Identifikasi Lebih lanjut Ibu Ega Nanti Karena Alamat E-mail Dan Nomor Telepon Dari Peserta Dan Penanya Tadi Sudah Di Panitia Nanti Panitia Akan Mengontak Langsung Dan Menyampaikan Door Price Terima Kasih Banyak Pak Nau Selamat Selamat Silahkan Ibu MC Baik Terima Kasih Pak Fajar Terima Terima Kasih Juga Kepada Speaker Kita Pada Hari Ini Bapak Nau Tanaka Terima Kasih Banyak Pak Atas Ilmunya Yang Sangat Bermanfaat Menarik Sekali Topik Pembahasan Kita Pada Hari Ini Namun Sayang Sekali Waktu Kita Terbatas Jadi Terpaksa Kita Harus Mencukupkan Sampai Disini Semoga Nanti Di Lain Kesempatan Kita Memiliki Waktu Kesempatan Lagi Untuk Berdiskusi Lagi Ya Pak Kemudian Terima Kasih Juga Saya Ucapkan Kepada Bapak Ibu Rekan Rekan Mahasiswa Dan Para Hadirin Kalian Yang Sudah Menghadiri Acara Hari Ini Yang Sudah Memberikan Perhatiannya Dan Partisipasinya Saya Lihat Banyak Sekali Yang Mengajukan Pertanyaan Tapi Mungkin Ada Beberapa Yang Tidak Disampaikan Mohon Maaf Karena Keterbatasan Waktu Kita Kemudian Saya Ingatkan Kembali Untuk Seluruh Peserta Agar Mengisi Presensi Link Presensi Sudah Diberikan Di Kolom Chat Nantinya Presensi Ini Akan Dijadikan Acuan Oleh Panitia Untuk Pengiriman Sertifikat Baik Izinkan Saya Untuk Menutup Acara Hari Ini Sekali Lagi Harapan Saya Semoga Apa Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Dapat Memberikan Manfaat Dan Menginspirasi Kita Semua Terima Kasih Sampai Jumpa Di Spesial Lecture Selanjutnya Insya Allah Saya Yaga Serlina Sekaligus Mewakili Panitia Yang Bertugas Pada Hari Ini Pamit Undur Diri Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Sampai jumpa Sayonara Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih